Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang anime yang sejuta umat gitu ya kan? Nah, itu adalah anime Daring in the Frank. Nah, yang dimana di video kali ini gue akan ngebahas tentang Daring in the Frank season kedua. Dan juga banyak sekali dari kalian yang komen, bang bahas dong Daring in the Frank season kedua ya kan? Nah, namun sebelum lanjut, seperti biasa, untuk menaiki algoritma Youtube Daring in the Frank, gue mau ingetin buat like video ini. Dengan begitu, algoritma Daring in the Frank ini akan naik di Youtube ya kan? Nah, di video kali ini gue mempunyai beberapa informasi yang bagus buat kalian ketahui ya kan? Khususnya buat kalian yang ngeharapin Daring in the Frank ini ada lanjutan ceritanya atau story-nya gitu ya kan? Nah, kembali lagi, untuk season kedua gue tegaskan, kalau misalkan season kedua dari Daring in the Frank ini sangat tidak memungkinkan untuk dirilis. Ya, tapi untuk serial baru atau OVA baru atau movie baru, ini tuh masih bisa terjadi ya kan? Oh iya, mungkin dari kalian juga banyak yang bertanya, kalau mungkin nanti season keduanya akan nyeritain tentang rengkarnasi si Hiro dan Jirotu bang gitu ya kan? Nah, banyak juga yang berdebat gitu ya kan di kolom komentar. Ada yang bilang nanti season kedua akan nyeritain rengkarnasi Hiro dan Jirotu, namun ada juga yang bilang kalau misalkan season kedua nanti nggak ada. Nah, gue bisa jawab kalau misalkan season kedua nanti tuh nggak ada ya, atau belum ada lah gitu ya kan? Rengkarnasi si Hiro dan Jirotu ini akan diceritakan gitu, karena ya memang kalau misalkan kita lihat di manga tuh nggak ada gitu, rengkarnasi si Hiro dan Jirotu ini nggak ada. Dan kalau misalkan kita lihat di manga, itu banyak sekali perbedaan menurut gue ya, karena kalau misalkan kita lihat di manga Daring in the Frank, yang disitu Hiro dan Jirotu ini masih hidup ya, namun jika kita lihat di animenya, Hiro dan Jirotu ini malah meninggal gitu ya kan? Dan gue tahu kalau misalkan anime Daring in the Frank ini adalah anime original, manganya ini dibuat setelah animenya dirilis. Nah, pertanyaannya mengapa manganya ini berbeda dari cerita animenya? Logisnya, kalau misalkan manga dibuat setelah animenya dirilis, mungkin mereka ini akan membuat alur cerita yang sama dengan animenya. Nah, gue punya jawabannya, yang dimana kemungkinan besar nih manganya dibuat beda dengan animenya, kemungkinan besar mereka ini akan melanjutkan cerita manganya. Itu pun dibuat karena melihat serial Daring in the Frank ini populer gitu ya kan? Yang dimana kalau misalkan manga Daring in the Frank ini dilanjutkan, gue yakin 100% serial manganya ini akan sangat populer. Dan baru-baru ini pun kita mendapatkan sebuah konfirmasi yang dimana si Persis Entertainment itu akan membuat serial manga dari anime Daring in the Frank. Nah, untuk lebih detailnya kalian bisa lihat video yang ini atau foto yang ini ya kan? Karena kalau misalkan gue jelaskan langsung itu terlalu lama gitu ya kan? Nah, jadi kesimpulannya Daring in the Frank season kedua ini, ini tuh udah nggak akan ada dirilis. Bahkan kalau misalkan kalian ngelihat anime yang dulu yang pada mendapatkan next season, kayak misalkan Classroom of the Elite mendapatkan next season, terus ada hatar aku mau sama mendapatkan next season. Namun menurut gue, untuk Daring in the Frank sendiri itu nggak akan mendapatkan next season ya, karena balik lagi, mau cerita apa yang akan digarap di season ini? Ya karena kalau misalkan kita lihat di manga, itu dikarenakan kalau misalkan kita lihat di manga, itu masih belum ada lanjutan gitu. Jadi, walaupun nanti ada season kedua, itu mau nyeditain apa gitu? Kecuali kalau misalkan anime-nya nanti di-remix. Well, kalau misalkan nanti di-remix, menurut gue ya gue juga sangat ngeharapin remix sih, karena jujur untuk endingnya tuh sangat tidak memuaskan. Ya lu bayangin aja, di manga-nya si Rodajiro tuh hidup, tapi di animenya malah meninggal gitu ya kan? Namun menurut gue nih, untuk remix ya kemungkinannya tuh masih terbuka. Itu dikarenakan ada material sumber yang tersisa dalam manga Daring in the Frank. Nah, jadi kita bisa ngeharapin kalau misalkan remix nanti akan dirilis oke? Nah, jadi mungkin segitu aja info yang gue dapatkan terkait anime Daring in the Frank season kedua. Nah, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video.